Ketika kita suka, kita akan melakukan ini, mengerjakan ini dengan enjoy, dengan tidak ada beban. Untuk melakukan pertanian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suminar, saya sebagai ibu rumah tangga. Dan hidroponik ini sendiri berlokasi tidak jauh dari rumah saya sendiri. Awal mula terbentuknya hidroponik ini adalah program dari Disnaker untuk para ibu-ibu di sini yang notabedenya ibu rumah tangga. Jadi ingin lebih menggali potensi ibu-ibu, supaya ibu-ibu tahu bagaimana cara bertani dengan hidroponik. Awalnya kami sempat ragu karena kami sama sekali tidak pernah mengenal apa itu hidroponik. Tapi dengan adanya pelatihan selama lima hari, kami jadi tertarik dengan pertanian hidroponik ini. Karena menurut kami pertanian hidroponik ini tidak terlalu berat untuk kalangan ibu-ibu atau kalangan perempuan. Jadi tidak mengolah tanah dengan cara mencangkul. Jadi ini cuma medianya air ya. Jadi dirasa cukup ringan untuk kami sebagai ibu-ibu untuk mengerjakan pertanian ini. Jadi dengan pelatihan yang lima hari itu, maka terbentuklah hidromama ini. Yang tadinya 15 orang menjadi 8 orang yang sekarang aktif. Kami juga sudah lulus uji kompetensi karena pelatihan yang kami ikutin kemarin itu pelatihan yang berbasis kompetensi. Jadi lima hari itu pelatihan, tiga hari ujian kompetensinya. Dan alhamdulillah kami semua lolos dan mendapatkan sertifikat dari BSN ya. Jadi sertifikatnya itu taranya nasional ya. Dan itu bisa dijadikan alat buat kami untuk memasarkan produk ini lebih jauh lagi. Misalkan ke supermarket, biasanya kan kalau untuk memasarkan produk ke supermarket itu perlu meyakinkan mereka. Dan di samping produknya juga harus sesuai dengan kriteria yang diminta oleh mereka. Mereka juga perlu bukti apakah kita sudah memiliki sertifikat, apakah kita layak untuk memasukkan produk kita ke sana. Jadi dengan adanya sertifikat kompetensi itu bisa membawa kami ke supermarket tersebut. Untuk kedepannya kami mempunyai program dari hidroponik ini. Ingin sekali mengedukasi ibu-ibu sekitar wilayah RW07 atau wilayah yang lain untuk tahu bagaimana cara bertani dengan cara hidroponik. Karena bertani dengan cara hidroponik ini tidak berat ya untuk kalangan ibu-ibu. Juga bisa memanfaatkan lahan yang ada seperti di pekarangan. Karena tadi sudah disebutkan cara berhidroponik itu gimana kita mempunyai lahan. Misalkan lahannya sempit, kita bisa menggunakan media misalkan aqua, terus bekas-bekas botol aqua, terus cat bekas. Itu bisa digunakan untuk hidroponik. Jadi tidak melulu harus tanah yang luas, yang kesuburannya memadai. Karena ini di tanah yang tandus pun bisa untuk berhidroponik. Program yang kedua yaitu yang kami lakukan itu berbagi sayuran agar anak kuat, berbagi sayuran sehat. Karena hidroponik ini kan memang sayuran yang sehat. Jadi kita selalu membagikan sayuran-sayuran ini ketika panen ke posyandu untuk anak-anak stunting. Dan alhamdulillah, anak-anak stunting DRW07 ini awalnya ada 14 orang. Ketika kami mengadakan program ini, sekarang sudah mulai menurun. Tadinya 10, sekarang sudah 8 dari angka 14 tadi. Jadi alhamdulillah sudah menurun. Dalam berhidroponik ini, sekarang kami alhamdulillah setiap panen itu mendapatkan dalam satu instalasi ini, target kami itu 20 kilo. Jadi ketika kami menanam satu tanaman, misalkan selada, usahakan kami melihat target pasarnya dulu. Target pasarnya itu selada kira-kira berapa nih permintaannya. Kalau misalkan permintaannya 20 kilo, kami cukup menanamnya satu instalasi ini. Tapi kalau lebih dari itu, kami menambah instalasi yang kedua atau yang ketiga. Tapi biasanya kami selalu memberikan cadangan. Jadi cadangan ketika orang sudah banyak yang order nih 20 kilo, selalu membuat cadangan untuk satu instalasi lagi. Jadi di hidroponik ini, ini kan selada ini, frekuensi panennya itu sampai 42 hari. Jadi kami memakainya sistem rotasi. Sistem rotasi itu, jadi di penyemayan yang dinampan itu biasanya 3 hari. 24 jam itu tidak kena sinar matahari, tidak kena sinar apa-apa. Jadi kebesokannya dijemur, sampai 3 hari tidak memakai nutrisi, memakai air baku. Kemudian sesudah 3 hari, kami pindahkan ke meja semai. Di meja semai itu, ketika di meja semai sudah 1 minggu, kami pindahkan ke meja remaja. Dalam meja remaja itu, kira-kira 15 hari. Dan sisa waktunya itu di meja produksi. Ketika sudah 42 hari, berarti untuk mencapai 42 hari itu, di meja produksi tinggal sekitar 15 hari. Jadi itu lumayan cepat untuk produksinya. Hidroponik ini juga terbentuk dari perlombaan P2 WKSS. P2 WKSS itu sendiri adalah peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Jadi yang dititik beratkan oleh DP3A Provinsi itu adalah bagaimana supaya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini, perempuan yang ada di lingkungan kami khususnya bisa berdaya. Berdaya dalam hal pendidikan, berdaya dalam hal bisnis, ekonomi, dan dalam segala hal. Karena yang dibentuk dalam perlombaan P2 WKSS itu bukan cuma infrastruktur yang ada di lingkungan kami, tapi juga SDM-SDM ibu-ibu yang lebih diutamakan. Misalkan ada yang minatnya memasak itu, mereka memberikan pelatihan memasak. Dan waktu itu kami kebetulan memilihnya yaitu hidroponik. Pengaruhnya sangat luar biasa pada kami. Jadi kami bisa memahami, bisa tahu ternyata kami mempunyai potensi di bidang ini. Sebelumnya kami tidak pernah tahu potensi kami itu di mana, terus apakah kami bisa melakukan pertanian dengan cara hidroponik ini. Tapi ternyata sesudah diadakan perlombaan P2 WKSS ini, kami jadi bisa dalam berhidroponik ini. Untuk para pemula yang ingin memulai dalam berhidroponik, jangan takut untuk mencoba. Karena dalam berhidroponik itu kegagalan itu wajar. Tapi ketika kita ingin melanjutkan untuk berhidroponik, cari sebanyak-banyaknya referensi tentang apa itu hidroponik, apa kelebihannya, kekurangannya juga apa. Jadi ketika kita ingin terjun di hidroponik, kita harus benar-benar menguasai dulu, mengedukasi diri kita tentang hidroponik itu sendiri. Terus dalam berhidroponik juga kita harus bisa membedakan antara skala bisnis dan skala hobi. Karena biasanya orang-orang kebanyakan mencampur adukan antara skala bisnis dan skala hobi. Kalau skala bisnis itu, apapun yang kita keluarkan itu kita pakainya hitung-hitungan. Tapi kalau skala hobi, kita enggak pernah mau menghitung itu. Karena tok itu hobi kita. Jadi enggak terlalu memperhitungkan apakah ini rugi, apakah ini untung. Tapi emang benar, segala sesuatu yang akan kita lakukan berawal dari suka dulu. Kau harus menyukai dulu pertanian hidroponik. Ketika kita suka, kita akan melakukan ini, mengerjakan ini dengan enjoy, dengan enggak ada beban untuk melakukan pertanian ini. Terus yang kedua, ketika kita ingin berhidroponik, yang pertama itu yang harus kita lakukan itu mencari target pasar. Supaya ketika kita terjun dalam pertanian ini, kita tidak kebingungan bagaimana cara menjual produk kita ini. Jadi ketika kita bertani secara hidroponik, kita harus mentargetkan dulu, harus mencari pasar dulu. Bagaimana cari pasarnya, sedangkan kita belum punya produk, misalkan seperti itu pertanyaannya. Kita ngambil dulu ke orang lain, cari kualitas yang bagus, kita datangi misalkan restoran-restoran, terus kafe-kafe yang menjual misalkan burger, datangi mereka, kita kasih edukasi bahwa tanaman kita hidup sehat, terus kasih edukasi dulu ke mereka bahwa tanaman yang kita bawa ini gizinya sekian dibandingkan dengan tanaman yang ditanam secara konvensional. Kita juga harus menjanjikan kepada mereka bahwa kita akan continue mensuplai sayuran-sayuran yang kita bawa ini. Jangan lupa produk yang selalu diutamakan. Terus ketika kita mau memasarkan produk kita hidroponik ini, kita juga harus tahu kelebihannya itu apa sih dibanding dengan selada yang ditanam dengan konvensional, itu harus kita jelaskan kepada konsumen, supaya mereka mengerti, supaya mereka paham, oh layak nih tanaman hidroponik dihargai segitu. Karena emang benar tanaman hidroponik ini lebih mahal daripada tanaman konvensional. Jadi ketika tanaman ini lebih mahal, kita harus melyakinkan kepada konsumen, ini loh alasan produk kita mahal ini ternyata gizinya lebih tinggi, aman dikonsumsi, bebas dari pesticida. Jadi itu yang harus kita edukasikan kepada konsumen kita. Bagi pemula yang ingin mencoba berhidroponik dan ingin mengikuti pelatihan, kami membuka pelatihan untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang berminat bisa langsung menghubungi atau DM ke IG kami, hidro underscore mama. Kalau yang ingin datang langsung ke lokasi, yang beralamat di Kampung Bojongneros, RT 03 RW 07. Buat teman-teman, dukung terus, karena di channel ini banyak sekali edukasi yang sangat bermanfaat buat kita, khususnya di bidang pertanian. Subscribe, like, dan komen. Bye! Terima kasih telah menonton!